Halo sedulur, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kalian yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan khususnya nih para pelaku UMKM semoga usahanya berjalan lancar dan pastinya berkah ya kan? Assalamualaikum, jumpa lagi sama ku Iin di Panggung Ngombe. Di channel ini kita udah banyak kali ngebahas dunia seputar minuman kekinian. Maka dari itu, untuk teman-teman atau UMKM baru, jangan lupa untuk scroll video ini karena disini kita udah ngebahas semuanya. Jadi kalian tinggal scroll aja, pilih videonya, tonton, gak paham, komentar ya. Begitu juga untuk sedulur yang lama, udah selalu ngikutin setiap update video terbaru dari channel Panggung ya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe di bawah untuk support Panggung Ngombe 100 ribu subscriber. Makasih sedulur. Jadi di video malam ini, aku mau membuat kayaknya khusus ya, khusus karena kalian masih banyak yang gak paham gimana sih cara menghitung harga kos produksi per 1 cup minuman. Sehingga kita tahu menentuin harga jualnya. Untuk itu, disini aku mau bikin minuman yang mungkin umum ya di pasaran, umum. Contohnya, kita bakal masukin gula, kita bakal masukin SKM, dan kita bakal masukin powder, kita bakal masukin UHT-nya juga. Jadi disini aku ngebuat toppingnya juga kalau ada kita masukin. Biar secara global, nanti aku juga akan ngejelasin cara menghitungnya seperti apa. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke video, aku ingatin sekali lagi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Kalau udah, aku ucapin thank you. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung siapin bahan-bahan yang harus kita gunain, seperti misuring, kemudian ada scale-nya juga. Disini kita bakal pakai powder panggon ya. Ini dia powder ya, coklat oreo ya, yang paling best seller. Dan kalian harus tahu juga bahan-bahan yang kita pakai dan yang nantinya bakal kita hitung disini, itu harganya sesuai wilayah masing-masing. Langsung aja ngebuat minumannya, nanti kita akan hitung ya. Kayak biasa 1 banding 1, 30 gram gula, 30 gram powder ya. Ini untuk cup berapa? 16 oz. Cup 16 oz itu kayak gimana ini? Kalian bisa lihat nih. Cup 16 oz itu kayak gini ya. Nih, ini 16 oz. Jadi kita sambil nunggu airnya panas, aku pengen jelasin sama kalian semua bahwa tadi aku kan bilang, kita akan masukin SKM, kita akan masukin semua apa itu dalam ini, nanti kita bakal hitungkan. Cuman berhubung disini SKM-nya nggak ada, jadi kita langsung kayak biasa ya, untuk menghitung HPP-nya ini, ya kita langsung sesuai racikan panggon mombi aja. Tapi aku bakal kasih cara menghitungnya, ya sehingga kalian paham. Ini sebagai contoh aja nih ya, sebagai contoh, kita langsung ngebuat apa aja ingredients yang nanti bakal kita masukin ke dalam satu cup ini. Jadi mempersingkat waktu, aku langsung tulis ya. Nah, powder-nya berapa kita pakai tadi? 30. Oke, kita langsung tulis aja powder 30. Kemudian gula. Nah, gula kita pakai berapa? 30 juga, ya kan? Dan nanti kita bakal pakai UHT ya, UHT. UHT berapa? Pasti 100 ya. Oke, kemudian apa lagi? Kita hitung cup. Nanti aku juga bakal cantumin ini di layar ya, di monitor atau di layar, biar kalian juga paham cara hitung-hitungannya. Dan sedotan dan lain-lain. Oke, untuk itu ini aja dulu. Nah, disini kita menggunakan bahan-bahan yang pastinya itu kalau bisa terjangkau dan murah dan recommend ya. Contoh nih, ini powder panggon mombi, ya kan? Kita harga belinya berapa? Harga belinya sekitar Rp 55.000 kan? Jadi, cara menghitungnya itu kayak gini ya. Kita tulis di bawahnya kayak gini. Ini harga powder. Oke. Nah, Rp 55.000 ya. Nah, kemudian disini beratnya. Kalian harus tahu dulu ini beratnya 1 kg. Nah, kemudian cara menghitungnya kita langsung ambil kalkulator aja. 1 kg sama dengan berapa? 1.000, ya kan? 1.000 gram atau 1.000 lah, ya kan? Dibagi berapa? Nah, kita pemakaian Rp 30, ya untuk 1 cup ini. Nah, dibagi tuh langsung Rp 30, sehingga disini dapat hasilnya. Udah, ngeliat. Oke. Nah, dapatnya Rp 33 cup, ya. Kemudian, harga beli kalian dibagi dengan hasil cup-nya tadi. Berarti Rp 55.000 dibagi, ya kan? Rp 33.000. Dapat hasilnya Rp 1.666. Rp 1.666. Ya kan? Kita bikin langsung disini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian juga gula. Sama nih. Harga gula di wilayah kalian berapa? Kita bilang aja Rp 13.000 ya. Disini. Mereknya apa? Gulaku Rp 13.000. Kayak tadi, sama. Berat gula berapa? 1 kilo ya. Biasa ukuran 1 kilo. Rp 1.000 dibagi. Kalian pake berapa? Rp 30, kan? Nah, sama dengan. Sama hasilnya Rp 33, ya. Rp 33 cup. Nih, kalian bisa lihat. Ya, Rp 33 cup. Kita lanjut. Harga gula berapa? Harga gula Rp 13.000, ya kan? Tuh. Rp 13.000 harga gula. Jadi, Rp 13.000 dibagi Rp 33.000. Hasilnya Rp 393.000. Gitu. Lanjut. Untuk UHT ya. UHT di sini sebentar. Di sini, medan khusus ya. Kita bilang harga jualnya sekitar Rp 16.000. Itu paling mahal ya. Rp 16.000. Kalian harus tahu juga. Berapa liter sih UHT-nya ini? 900 ml. Sama nggak ngitungnya? Sama aja. Kita langsung hitung ya. 900 ml dibagi. Kalian pemakaian berapa? Untuk 1 cup. Misalkan kalian pemakaian Rp 50.000. Tinggal dibagiin aja. Kalau panggungan mobil, pemakaiannya itu sekitar berapa? Coba. 100 ya. Jadi, 900 dibagi 100. Tuh. Hasilnya, untuk 1 kotak. Hasilnya nih. Untuk 1 kotak kayak gini. Itu kita dapet 9 cup ya. Untuk pemakaian 100 ml. Kemudian harganya tadi berapa? Oke. UHT. Itu harga di sini Rp 16.000 ya. Kita bilang ya. Jadi, Rp 16.000 dibagi dengan 9 cup. Hasilnya Rp 1.777. Ini kalau kalian nggak percaya. Ya kan? Nah, dengan Rp 1.777. Kemudian, kita masuk ke cup. Cup berapa? Biasanya panggungan mobil selalu kasih harga Rp 1.000. Karena itu udah hitungan paling mahal. Jadi, kalau misalkan cupnya cuma harga Rp 800 pera atau rupiah. Berarti lebih untung lagi gitu ya. Ini udah beserta pipet atau sedotan. Cup sealer dan plastik. Apalagi yang belum. SKM. Sama. Cara hitungnya juga seperti itu. Jadi, untuk penghitungan SKM itu sama. Dengan penghitungan powder. Pokoknya, basic dasarnya itu sama. Perhitungannya. Ya, jadi nggak usah repot-repot. Dan nggak usah lagi pusing-pusing. Apalagi untuk UMKM baru nih. Oke, kita lanjut untuk topping. Biasanya, untuk penghitungan topping. Aku hitung Rp 800 pera. Mau apapun itu toppingnya. Kecuali cream cheese atau keju ya. Jadi, untuk jelly, untuk boba. Itu aku kasih harga Rp 800 pera. Untuk cheese berapa bang? Biasanya nih ya. Aku untuk cheese kasih harga Rp 1.300 pera. Berhubung ini topping bebas. Yaudah, aku masukin Rp 800 aja. Kalau di total. Ini sebagai contoh aja. Karena yang kita hitung malam ini. Ini resep dari pangun ngombe atau ingredients yang ada di dalam menu pangun ngombe. Jadi, kalian tinggal sesuaiin aja sama menu yang kalian gunain. Contoh, kalian ada tambahan sirup. Contoh, kalian ada tambahan apa, segala macem. Ya, cool dan lain-lain. Ya, tinggal ditambahin aja. Biasa, kalau untuk hitungan sirup itu sama. Sama hitungannya. Kayak yang kita hitung malam ini. Rp 800 ditambah Rp 1.000. Untuk cup ditambah Rp 1.700. Untuk UHT ditambah Rp 3.93. Untuk gula ditambah Rp 1.666. Tuh, per satu cupnya itu total ya. 5, 6, 3, 6. 5, 636 rupiah. Ya kan, dengan ingredients apa? Ya, disini powder, gula, UHT, cup, dan topping. Itu doang. Tambahan kalau kalian mau pakai SKM. Ataupun kalian mau pakai creamer. Ataupun kalian mau pakai kopi. Ataupun kalian mau pakai apalagi ya. Nah, kayak gitulah. Intinya hitungannya tetap sama. Oke, semoga video ini bisa memberikan BTW. Ini kita nggak usah jadi lah ya. Bikin coklat Oreo. Karena nggak guna juga ya kan. Nggak keminum lagi sayang ya kan. Ya, semoga kalian paham dengan video singkat malam ini. Semoga penonton UMKM baru. UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Bisa paham dengan cara hitung-hitungan harga pokok produksi. Oke, cukup sekian dulu video dari aku malam ini. Semoga kalian bisa ambil hikmah dan manfaat. Ingat, kalau kita udah berhasil ngebangun suatu usaha dan branding. Jangan lupa untuk selalu tetap bersyukur dan rendah hati. Ya, itu aja. Aku Iin dari channel Pangun Ngombe. Pamit menggur diri. Jumpa lagi sama aku di video Pangun Ngombe selanjutnya. Assalamualaikum.